Halo Youtubers, mengapa kamu harus berjuang keras saat subscribermu masih sedikit? Saya akan membedah bagaimana Youtube memperlakukan videomu dan apa yang harus kamu lakukan. Simak terus ya. Terima kasih subscriber setia. Dari Sabang sampai Merauke, apa kabar semua? Buat yang baru sampai sini, saya sarankan untuk subscribe. Channel ini mungkin bisa membantu kamu mengembangkan channelmu yang pastinya keren itu. Mas bro, mbak bro, kita itu nggak bisa mengharapkan keajaiban atau kejatuhan hoki saat membuat channel Youtube. Memang ada beberapa yang tidak perlu bekerja keras ya. Dalam hitungan bulan, bisa mendapatkan puluhan hingga ratusan ribu subscriber. Mungkin itu keberuntungan dia ya. Tapi jumlah yang bisa seperti itu paling 1% dari konten kreator yang ada. Jadi nggak banyak lah. Bekerja keras saat membuat channel Youtube itu tidaklah cukup. Kamu harus bekerja keras sesuai dengan cara main Youtube. Udah ngedit berjam-jam, syuting capek-capek, eh nggak ada yang nonton. Bro-bro pada subscribe ya. Youtube nggak peduli seberapa lama kamu ngedit, seberapa mahal kamu punya alat, seberapa ribet kamu syuting. Selama kamu nggak bisa bergerak mengikuti drama Youtube, selamanya channelmu akan berjalan di tempat. Kayak kira-kira jalan gitu ya. Sekarang kamu simak hal berikut. Biar paham gimana sebenarnya yang dilakukan Youtube terhadap videomu. Apakah selama ini videomu bisa men-trigger algoritma Youtube untuk mendapatkan viewer. Pertama, apa yang terjadi sesaat setelah kamu upload video? Ini berdasarkan pengalaman saya ya di channel ini. Dari subscribernya masih 0. Ini adalah data video yang saya upload saat subscriber masih sekitar 400-an. Ingat ya, video-video yang saya upload ini sudah dengan optimasi kata kunci. Yang tekniknya banyak saya share. Lihat yang terjadi pada 3 hari pertama. Saat itu video ini langsung mendapatkan penonton. Ini karena subscriber dapat notif dan kemudian nonton ya. Selain itu, saya juga aktif share di Mesos. Jadi kemungkinan mendapat penonton dari situ juga. Dari sini terlihat bahwa Youtube akan menaikkan ranking sesuai kata kunci yang ada. Dan juga merekomendasikan ke subscriber dan ke penonton yang relevan. Pokoknya saat itu Youtube sedang turut-turut merekomendasikan channelmu lah. Makanya jangan heran kalau pas upload videomu, langsung dapat ranking di kata kunci yang kamu pasang di tag. Selanjutnya, video mulai terlihat turun. Ini karena subscriber yang ada, udah nggak ada yang nonton lagi. Di hari selanjutnya, video ini ternyata belum berhasil men-trigger algoritma Youtube untuk bisa terus direkomendasikan. Gimana nasib video ini selanjutnya? Ikutin terus. Nah sekarang, coba lihat video yang ini. Saat subscriber calon ini ada di angka 30 ribuan. Kondisinya sebenarnya mirip. Di hari pertama, langsung ditonton hingga 5 ribu kali. Hari berikutnya, mulai menurun saat subscriber yang tertarik, sudah selesai nonton. Jadi, subscriber banyak atau dikit diperlakukan sama oleh Youtube. Bedanya hanya di jumlah viewer karena memang jumlah tayangannya juga yang pasti beda. Sekarang ini yang seru. Video yang pertama tadi, selama sebulan berikutnya, penontonnya segitu-gitu aja. Bulan kedua, ada yang mulai naik, mulai nonton, tapi masih sedikit. Setelah 3 bulan, ternyata grafiknya mulai naik. Bulan berikutnya, terus melesat hingga mencapai 130 ribuan penanyakan. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang balik dulu nih ke video yang saya upload saat subscriber masih 30 ribuan tadi. Perhatikan grafiknya. Berbeda dengan yang tadi, grafiknya bergerak terus ke atas. Di bagian ini, ada yang sedikit turun, karena hari pertama biasanya memang sebagian subscriber sudah selesai nonton. Di hari kedua, sebagian dari kalian yang belum nonton, baru mulai nonton. Mulailah naik lagi. Youtube melihat hal ini sangat bagus dan video ini berhasil men-trigger algoritma untuk terus direkomendasikan dan di-ranking oleh itu. Apa perbedaan utama di sini? Dengan jumlah subscriber yang banyak, apalagi kalau juga berkualitas, akan lebih mudah direkomendasikan. Untuk channel yang subscribernya itu sudah ratusan ribu ke atas, bisa lebih bebas milik judul. Bahkan tanpa tag juga bisa rame. Ini karena Youtube menggunakan banyak parameter lain untuk merekomendasikan video-video channel tadi. Bisa dari demografi, dari minat nonton, dari histori aplikasi, dari temannya yang subscribe, dari orang-orang yang komentar, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kalau ada channel yang sudah gede, masih pakai SEO pula, itu kelar hidup dulu bro. Akan habis sama mereka. Dari semua ini, hikmah apa yang bisa kita ambil, dan langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Pertama, kalian harus berjuang keras saat channel masih baru. Terutama dari sisi optimasi, kualitas video, dan di mana mendapatkan subscriber yang berkualitas. Nomor dua, kalian harus punya kesabaran. Bang, semua sudah saya ikuti nih. Tag udah paling mantap. Viewer kok gak naik-naik. Udah berapa video bro? Lima. Satu video berapa bro? Tiga belas orang. Uploadnya kapan? Seminggu yang lalu. Anak kecil yang baru belajar jalan, jangan diajak pari. Nanti kesian. Sama aja channelmu yang masih kecil itu. Oke? Nomor tiga, jangan membandingkan kondisi channelmu dengan channel orang lain. Bang, itu gak pakai SEO-SEOan kok rame? Itu bisa saja terjadi bro. Dan sebabnya bisa banyak hal. Bisa channel yang emang udah gede. Bisa karena dapet trend. Bisa dia ngetok dulu sebelum di Youtube. Videonya udah tahunan. Bisa juga karena mungkin dia promosiin gila-gilaan. Kita gak tahu pastinya. Jadi bodo amat channel orang itu mau gimana? Karena yang penting itu channelmu. Oke? Dari contoh tadi, apakah berarti channel baru yang subscribernya masih kecil, gak punya kesempatan untuk bisa langsung viewernya meledak? Coba lihat video yang gini. Video ini di-upload saat subscriber masih 700-an. Seminggu setelah upload, video ini rupanya berhasil menggoda algoritma Youtube. Saat itu terjadi, Youtube akan terus merengking dan merekomendasikan video ini. Gak seperti video yang pertama tadi ya. Belum sampai sebulan, grafiknya mulai naik dan bisa dapetin banyak viewer. Jadi jangan khawatir, Youtube ikut berusaha keras membantu agar video-video kita ditonton orang. Pertanyaannya, gimana caranya agar channelmu yang masih kecil itu bisa terus berkembang agar Youtube terus merekomendasikan video-video di channelmu, biar videomu bisa men-trigger dan merayu algoritma Youtube itu? Tips nomor satu, di 4 bulan pertama itu rutin upload semaksimal mungkin kamu bisa. Dan yang paling penting, topiknya harus relevan. Harus fokus bahas satu hal dulu. Selama 4 bulan pertama tadi, saya itu harus upload sebanyak 45 video sampai bisa dapetin 1000 subscriber pertama. Kalau channelmu udah jalan dan terlanjut campur-campur, kamu harus mau buka lembaran hidup baru. Fokus di salah satu topik aja. Atau bikin channel baru kalian lebih enak. Nomor dua, buat video yang retensinya bagus. Kalau awal upload, retensi penonton saya itu sekitar 2 menitan. Saya pelajari terus hingga bisa bertahan di 3 menitan. Ini udah cukup untuk bisa memujuk Youtube menilai kalau video kita itu bagus dan ditonton orang. Retensi yang bagus itu bisa dari struktur video, bisa dari editan, pokoknya bikin video yang menarik lah. Oke? Nomor tiga, optimasi. Ini andalan saya. Walaupun butuh waktu, tapi udah terbukti hasilnya. Gunakan kata kunci untuk judul, deskripsi, dan tag. Pelajari cara risetnya, tutorialnya ada banyak banget di channel ini. Pakai tools biar lebih mudah. Silahkan pakai TubeBuddy, linknya ada di deskripsi. Oke? Nomor empat, pemilihan topik video. Ini bukan topik channel ya, tapi topik per videonya. Itu harus kamu perhatikan. Cari topik yang sekiranya banyak diminati. Bisa dilahir dari trend, dari hasil pencarian, bisa juga dari topik yang paling dinikmati dan dilihat di channelmu. Topik yang menarik, akan menarik penonton dan bisa menaikkan retensinya juga. Oke? Nomor lima, pemilihan judul dan thumbnail. Ini udah sering saya bilang ya, bagian ini adalah gerbang channelmu itu maju pesat. Tanpa judul dan thumbnail yang menarik, sebagus apapun videomu gak akan ditonton orang. Oke? Nomor enam, subscriber. Dari hal yang saya sampaikan tadi, kamu bisa lihat bahwa subscriber itu memegang peranan yang lumayan penting. Dengan mendapatkan subscriber yang tepat, videomu akan punya kesempatan untuk di ranking YouTube. Kalau video-video mu itu dicuekin subscriber, YouTube juga akan menganggap videomu kurang menarik. subscriber gak tepat, gak ada optimasi, gak bisa nyari tempat untuk share yang benar, ditambah lagi videomu gak bisa ngasih manfaat ke penonton, channelmu akan ngedance moonwalking. Kesannya doang maju padahal mundur. Cara menaikkan subscriber bisa dilihat di video yang ini. Nomor tujuh, promosikan videomu. Nah, ini trik yang sering saya pakai ya, kayak yang barusan ini. Lihat yang ini, lihat yang itu, itu bisa menambah viewer selain dari rekomendasi dan pencarian. Pakai cards dan handscreen di setiap videomu, itu fitur gratis manfaatin. Jadi, dari tujuh hal tadi, itu yang bisa menyebabkan video yang tadinya udah mati gaya, bisa kembali bangkit dan mulai mendapatkan viewer. Setelah tiga bulan tadi mengalami kesepian, gak ada yang perhatiin, bisa jadi rame karena selama tiga bulan tadi, saya terus upload video yang semaksimal mungkin bermanfaat, diminati, dioptimasi, dan saling relevan. Hampir semua video-video yang tadinya merana, mulai dilirik Youtube dan disodorkan ke kalian. Selain itu, dengan cara tadi, memungkinkan videomu bisa langsung take off dan panen penonton. Untuk hal ini, faktor utama penyebabnya adalah bagian pemilihan topik, optimasi, dan juga pembuatan judul dan thumbnail yang menarik. Satu lagi nih, yang masih nyimak kalian, saya kasih bonus informasi penting. Jangan mencabotasi videomu dengan sering bontak ganti metadata. Ganti judul, ganti tag, atau ganti deskripsi. Boleh ganti metadata itu kalau kondisinya itu kayak gini. Videonya udah lebih dari tiga bulan dan gak ada perkembangan. Mungkin kata kunci yang sebelumnya, yang benar-benar berat dan kurang berkualitas ya. Makanya tetap sepi. Kalau sebelum tiga bulan di bontak ganti, pencatatan data video tersebut akan diulang-ulang terus dari awal. Videomu akan semakin nyasar karena Youtube, nyatet urut dari ulang terus. Oke? Yang kedua, videonya belum pakai metadata yang dioptimasi. Pakai judul sembarangan, cuma ingin terkesan seru, atau isi tag tapi salah-salah, atau malah ada yang isi tag dengan hashtag. Itu beda ya. Pastikan dulu dapat kata kunci yang bagus, baru kemudian lakukan perubahan. Jadi kesimpulannya, Youtube itu juga bekerja keras men-support video kita sejak dari upload dan seterusnya ke depan. Ini terbukti dari video yang tadinya sepi, bisa ramai karena channel kita bisa men-trigger algoritma Youtube. Jadi jangan khawatir, perhatikan tujuh tips di atas tadi, anggap aja video kita adalah investasi. Teruslah berkaya pokoknya. Silahkan di sini sebentar, tanggapan kalian gimana? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.